Dirjen Perhubungan Laut telah menjawab Syah Bandar Muara Angkia Deddy Junaidi yang memberikan izin ke MZARU Ekspres berlayar. Ya, PLT Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumar Sono menilai keputusan tersebut tepat sebagai konsekuensi yang harus diterima Deddy Junaidi. Kedepan, Soni akan menata ulang serta memperbaiki manajemen pelabuhan dengan memberikan fasilitas kapal yang lebih aman dan juga nyaman. Sanksi yang harus diterima sebagai konsekuensi dari sebuah kesalahan besar yang mengibatkan korban jiwa. Jadi sudah layak menurut saya. Uji kelayaan itu dilakukan sebelum penerbitan sertifikat layak. Dan itu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebelum sertifikat keluar, tentunya ada. Tergantung pelinnya besar atau pelinnya kecil kan gitu kan. Jadi yang penting, ya pokoknya yang jelas yang dijanjikan adalah kondisi pelayanan transportasi khususnya kapal yang lebih baik dan lebih aman dan nyaman. Dan segera pelabuhan tidak masalah. Mereka sudah punya perhitungan tersendiri terhadap kondisi pelabuhan di Muara Angge. Pemintaan provinsi mengusulkan penataan ulang pelabuhan lah.